Kalian bisa lihat ya, hasil jeripaya dan konsistensi saya terbayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin sharing kepada kalian tentang kunci sukses sebagai YouTuber pemula. Dan biar kalian teman-teman YouTuber pemula ini biar bisa konsisten dan biar bisa segera mendapatkan penghasilan dari YouTube. Serta tentu saja channelnya biar bisa cepat berkembang, ya kan? Nah, video kali ini saya ingin sharing ya pengalaman saya. Apa sih sebenarnya yang membuat pemula itu kadang susah banget untuk berkembang dan susah banget channelnya untuk maju? Biasanya mereka hanya semangat di depan lalu kemudian semangatnya luntur setelah beberapa hari atau bahkan mungkin beberapa minggu. Dan bahkan ada juga loh yang sudah memproduksi 10 video tapi tak kunjung ada penonton. Mereka mulai putus asa, mulai angin-anginan, mulai males dan lain sebagainya. Ingat, ini adalah awal kegagalan kalian untuk bisa segera menghasilkan uang dari YouTube. Nah, di video kali ini saya ingin share dan berbagi pengalaman yang saya lakukan di salah satu channel saya ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat kuncinya adalah konsistensi. Oke, ini satu tips yang paling penting banget harus kalian lakukan buat kalian yang ragu akan diri kalian, yang kalian ragu kalian bisa konsisten atau mungkin kalian sibuk ya. Ini solusinya. Nah, di channel ini di awal ketika saya membangun channel ini, kalian bisa lihat ya. Ini channel ini saya buat di bulan Februari teman-teman. Dan di sini saya selalu konsisten untuk mengupload minimal satu video setiap harinya. Tapi, saya mempunyai satu strategi yang cocok untuk kalian yang sedang sibuk atau buat kalian yang mudah putus asa. Nah, caranya adalah kalian koleksi videonya terlebih dahulu. Terkadang, statistika atau report atau jumlah viewers atau jumlah subscriber ini mempengaruhi mental kalian untuk down. Makanya, tips kali ini harus kalian dengarkan baik-baik dan tonton video ini sampai akhir. Bagaimana cara saya untuk bisa terus konsisten dengan kesibukan saya yang luar biasa? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah koleksi video dan kumpulkan video terlebih dahulu. Bikin stock ya. Kalian list dulu. Seperti tips-tips saya sebelumnya, saya kan sempat menyarankan kalian untuk list ya. List judul-judul konten yang ingin kalian buat. Nah, dari list tersebut, kalian bikinlah sebuah video dan kalian edit dan jadikan. Tunggu sampai ada minimal 30 video. Kenapa 30? Biar dalam satu bulan ke depan sudah ada jaminan kalian pasti bisa upload satu video satu hari. Hal ini membantu banget buat teman-teman yang mudah down. Ini juga membantu banget buat teman-teman yang mudah putus asa dan galau. Ya, nggak usah banyak pikir. Langsung sikat bikin 30 video. Setelah itu baru deh kalian bikin channelnya. Lalu kalian upload satu, satu, satu. Nah, ini akan membuat kalian bisa terus konsisten tanpa mental kalian terganggu, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah 2 bulan pertama ketika saya membangun sebuah channel ini, teman-teman. Kalian bisa lihat. Saya selalu konsisten ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya. Hampir setiap hari saya selalu upload. Karena apa? Karena saya sudah stop videonya. Saya nyicil nih, teman-teman. Tiap hari saya bikin dua, 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 dua. Kadang kalau sempat di hari Sabtu Minggu, kadang ya mungkin bisa membikin lima sekaligus. Saya bikin. Nah, begitu sudah kekumpul dan menurut saya kira-kira ini cukup lah. Saya sudah pasti bisa konsisten dengan jumlah konten seperti ini. Baru kalian upload setiap hari satu per satu. Jadi, kalian juga ada waktu nih. Setiap mau upload, kalian juga ada waktu untuk memikirkan judul yang pas bagaimana. Deskripsi yang bagus bagaimana. Taks yang tepat bagaimana. Nah, nanti akan saya bahas di channel ini ya. Cara membuat semua judul, taks di deskripsi ini. Jadi, kalian pantengin aja. Ini adalah tahap permulaan. Adalah tahap awal ketika kalian akan membangun sebuah channel. Di channel ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian playlist. Di sini saya sudah pisah-pisahkan. Di sini ada tahap persiapan. Di sini mindset. Di sini ada tips and trick. Dan nanti akan ada cara bangun YouTube untuk pemula dari nol. Saya akan sendirikan. Jadi, mulai dari membuat channelnya, setting apa yang dilakukan, lalu kemudian cara membuat thumbnail, judul semuanya akan saya bikinkan di playlist tersebut. Jadi, ini saya cicil dulu ya. Videonya satu per satu dulu setiap hari. Karena saya mengolah lebih dari 4 channel dan termasuk channel ini juga, teman-teman. Ini termasuk channel saya yang paling terbaru ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Hasil jeripaya dan konsistensi saya terbayarkan. Kalian bisa lihat income yang naik di sini. Ada kalanya turun, ada kalanya naik, tapi konsisten usaha tidak membohongi hasil. Hingga pada akhirnya sempat mendapatkan 1 juta dalam satu hari, teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Jadi, harapan saya kepada kalian semua, yuk teman-teman. Mulai fokus, mulai konsepin ide kalian, konsepin strategi kalian. Dan jangan mau kalian kalah dengan mental kalian sendiri. Ingat ya, kalau kalian putus asa, semuanya akan berakhir. Tapi kalau kalian terus berusaha, pasti akan ada jalan. Banyak kok contoh-contoh teman saya yang terus konsisten meskipun videonya sepi. Akhirnya ujung-ujungnya dalam waktu 5 bulan, dia berhasil monetize juga. Jadi, nggak ada tuh istilahnya sampai bertahun-tahun. Kalau kalian sudah mengerti dan paham betul bagaimana caranya. Bahkan dengan cara yang saya lakukan ini, saya bisa lho berhasil mendapatkan monetize dalam waktu 3 minggu saja. Dan 1 bulan setelah monetize, saya berhasil mendapatkan penghasilan hingga 20 juta, teman-teman. Jadi, intinya kita harus berusaha dan konsisten. Nggak apa-apa kalian gagal, nggak apa-apa nggak ada fuse. Yang penting, kalian jangan putus asa. Jangan berhenti berusaha. Jangan turunkan semangat kalian. Kalau kalian gagal, nggak ada fuse, yuk mari berusaha lagi. Mari belajar lagi. Namanya hidup, ya ada perjuangan. Ada pembelajaran dari setiap apa yang kalian lakukan. Jadi, nggak bakal sia-sia. Misal, kalian menggunakan cara A gagal. Oh, berarti kalian kan setidaknya punya pengetahuan. Oh, cara A tadi nggak cocok nih sama saya. Ah, coba ah, bisa cara lain nggak? Seperti itu ya, teman-teman. Konsep berpikirnya untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Sekali lagi, untuk pemula, saya pastikan tidak ada hal yang mustahil untuk bisa sukses di YouTube di zaman modern ini. Ya, semua peluang tersedia, pemula pun juga bisa. Nggak ada yang namanya pemula bakal sulit. Hanya orang yang pede, introvert sulit, dan lain sebagainya. Nggak, teman-teman. Introvert juga bisa menghasilkan uang dari YouTube. Percaya sama saya, banyak kok yang tidak menampilkan muka bisa menghasilkan uang juga dari YouTube. Bahkan hanya dengan bermodalkan HP, capturan screen record dari HP bisa menghasilkan uang dari YouTube, teman-teman. Yuk, mulai berbenah. Terapin strategi saya. Jika kalian angin-anginan, jika kalian gampang drop melihat views, jika kalian seringkali terganggu dan mental kalian drop jika melihat video kalian tidak ada yang nonton, nah, lakukan cara saya tadi. Stock video sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Tapi ingat ya, 10-30 video juga nggak boleh asal-asalan. Kalian juga harus memikiran kira-kira video ini bagus nggak? Kira-kira video ini bakal rame nggak? Bagus bukan berarti editingnya atau kualitas videonya ya, tapi tema atau topik kontennya. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu teman-teman para YouTuber Bumula untuk bisa mulai bangkit dan bisa mulai menghasilkan uang dari internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.